Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalam amma ba'ad Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita Dengan mengucapkan kalimat tutah mit bersama-sama Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Ya Rabbi Salli ala Muhammad 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 Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam Rasul yang memiliki syafaatul udmah Yang senantiasa kita nantikan syafaatnya Baik di dunia maupun di akhirat Dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Sempatkan baca tujuh kali habis duhur Insya Allah fitnillah bisa menjadi wasilah doa Dan juga dikir memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar masalah kita senantiasa Yang berat menjadi selesai Dan menjadi ringan Serta menjadi mudah Mudah-mudahan yang sedang punya tanggungan Yang belum lunas Semoga bisa lunas Mudah-mudahan yang riskinya tertahan menjadi lancar Mudah-mudahan pekerjaan yang tadinya bermasalah menjadi beres Dan semoga apa saja yang diikhtiarkan Diberikan kesuksesan dan kejayaan Amin ya rabbal alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Kepada sahabat Taman Surga yang baru saja bertemu dengan kami Dan ingin mengikuti perkembangan update-an video-video terbaru dari kami Silahkan subscribe channel Youtube Taman Surga Bagaimana caranya? Lihatlah di bawah video ini ada tulisan subtribe berwarna merah Silahkan Anda tekan sekarang Kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng Silahkan tekan loncengnya dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering Dan bantu share video ini kepada sana keluarga maupun kerabat yang butuh informasi ini Semoga share Anda bisa menjadi wasilah hidayah bagi mereka Dan mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh dan juga pahala jariah yang senantiasa mengalir untuk Anda Amin ya rabbal alamin Dan tak lupa kepada semua sahabat yang telah mendukung perjuangan dakwah kami Kami ucapkan jazakumullahu khairan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan Anda Ya Allah apabila riski kami berada di langit turunkanlah Apabila riski kami berada di dalam bumi keluarkanlah Apabila riski kami jauh tolong dekatkanlah Apabila riski kami kotor tolong sucikanlah Ya Allah apabila riski kami jauh dari keberkahan Maka tambahlah keberkahan itu Ya Allah berikanlah kami sesuatu yang Engkau berikan kepada orang-orang yang soleh Amin ya rabbal alamin Sahabat taman surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sabit al-Banani berkomentar Sesungguhnya aku mengetahui kapan Tuhanku mengingatku Mendengar pernyataan al-Banani Orang-orang yang ada di sekitarnya pun terkejut Mereka lalu bertanya Bagaimana Engkau mengetahui hal itu? Al-Banani menjawab Ketika aku mengingatnya Dia mengingatku Jadi Al-Banani menjawab Ketika kita ini mengingat Allah Maka Allah mengingat kita Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mari barang siapa yang ingin diingat oleh Allah Maka kita harus rajin untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana cara mengingat Allah? Salah satu cara yang bisa dilakukan Adalah dengan cara Memperbanyak berdikir kepada Allah Sahabat yang dimuliakan Allah Beberapa keutamaan dikir Yang sudah disebutkan diantaranya adalah Orang-orang yang mengingat Allah Di tengah orang-orang yang lalai Ibarat pepohonan yang masih hijau Di tengah pepohonan yang kering Ini adalah bedanya orang yang berdikir dengan orang yang tidak berdikir Sahabat yang dimuliakan Allah Nabi s.a.w. juga bersabda Siapa saja yang ingin terbang ke taman surga Perbanyaklah berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang ingin menuju ke taman surga Maka kita dianjurkan untuk berbanyak-banyak Atau memperbanyak berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu dikir ataupun doa yang bisa kita baca Adalah doa yang berasal dari baginda Rasulullah s.a.w. Dan disebutkan di dalam imam muslim Bahwa doa ini adalah doa untuk meminta Pertolongan kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kecukupan Bagaimana bunyi doanya? Mari kita awali dengan membaca bas malah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'alu kalhuta Wahai Allah Wahai Allah Peliharaan Perlindungan Dan kecukupan Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah Perbanyak membaca doa ini sahabat Pada judul video ini kami menyampaikan Bacalah tujuh kali habis duhur Sesungguhnya tidak terpanjang oleh berapa jumlahnya sahabat Karena kita bertikir kita berdoa kepada Allah Maka diperbanyak insya Allah semakin baik Kalau anda baca tiga kali insya Allah juga boleh Baca lima kali insya Allah juga boleh Baca sepuluh kali insya Allah juga boleh Bahkan membaca tanpa menghitung pun juga insya Allah sangat boleh Barang siapa yang niat mendekati diri karena Allah Barang siapa yang bertikir karena Allah Maka insya Allah kita akan senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah Semoga video ini bermanfaat Bantu share video ini kepada sanak, keluarga, maupun kerabat dan teman Yang sedang membutuhkan informasi ini Semoga share anda bisa menjadi wasilah hidayah bagi orang lain dan juga bagi mereka Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mengalirkan amal soleh dan juga pahala jariah kepada anda Sahabat yang dimuliakan Allah Sampai jumpa pada video kami yang lainnya Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh